Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar anda di hari ini Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafia Tetap semangat dalam menjalani aktivitas hariannya Dan semoga saja hari ini lebih baik daripada hari kemarin Amin amin ya rabbal alamin Nah Pemirsa dimanapun anda berada Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Di acara kesayangan kita di podcast muslim Seperti biasa nih Pemirsa Di acara ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk Dan akan dijawab oleh tamu kita Narasumber kita Dan nanti kita akan Mengkupas secara tuntas Berkaitan dengan pertanyaan tersebut nih Dan adapun Pertanyaan hari ini berhubungan dengan masalah Mengandung nih Pemirsa Wah Menarik nih untuk kita bahas di kesempatan kali ini Apalagi kalau kita lihat ya Berita-berita itu wah sangat Apa ya miris gitu Ada anak baru lahir Eh dibuang sama emanya Ada anak yang belum lahir Di aborsi Dan lain sebagainya Makanya harus kita bahas di kesempatan kali ini Nah untuk itu bagi anda yang nanti ingin bergabung bersama kami Bisa nanti hubungi kami di 061-79-44282 Atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 085-277-99-2202 Dan di kesempatan kali ini Pemirsa Setelah hadir di studio Ada Ustaz Muslim Maslan MA Yang akan menjadi narasumber kita Sekaligus menjadi tamu kita di kesempatan kali ini Langsung aja kita akan sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Semangat nih Alhamdulillah Maslamat Alhamdulillah Jadi Pak Ustaz hari ini sudah ada beberapa pertanyaannya masuk Jadi insya Allah nanti akan kita jawab satu persatu Dan Masya Allah Di luar jadwal kesibukan antum Alhamdulillah hari ini bisa datang ke studio Niasat Makasih Iya Masya masyarakat Ada rencana katanya mau keluar kota lagi nih Iya tapi belum ditentukan tanggal ini Oke Masya Allah Moga lancar Pak Ustaz Ya perkara-perkaranya Iya Karena Masya Allah Perkaranya ini semuanya kembali ke maslahat umat nih Amin Baik Pak Ustaz Sebelum saya bacakan pertanyaan nih Pak Ustaz Saya juga mau ucapkan terima kasih sama Pemirsa Boleh Nah Pemirsa dimanapun Anda berada Kami ucapkan terima kasih Jazakumullahu Khairan Ya atas partisipasi Anda Yang telah mungkin sedikit menyumbangkan Ya hartanya di jalan dakwah bersama kami Ya untuk terus mendukung kami Tetap dapat bersiaran dan menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Dan kami masih mengajak bagi Anda Yang ingin membantu dana operasional Dan dana produksi dari salam televisi dan juga radio risalah FM Silahkan kirimkan ya donasi Anda ke nomor rekening ya Yang terpempang di layar kaca Anda Nah langsung kita akan ke pertanyaan di kesempatan kali nih Pak Ustaz Seperti yang saya berikan kisih-kisih di awal tadi Pak Ustaz Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan Amin Iya Masya Allah Oke Jadi Ada istilah namanya kan Biar enggak sundulan Itu jarak diatur nih Pak Ustaz Iya Tapi kalau udah sundulan ya Udah kerapetan gitu Repot juga gitu Ustaz Nah jadi kalau udah kebobolan Karena takut nih Waduh kasihan nih sama abangnya kakaknya Jadi ada perlakuan apa ya Yang untuk menjaga jarak ini Pak Ustaz Diantaranya adalah kalau udah kejadian di aborsi ini Ustaz Jadi langsung aja saya bacakan pertanyaannya Ustaz Ustaz istriku hamil pada minggu-minggu pertama Sedangkan kami masih mempunyai dua bayi Yang satu berumur 18 bulan Sementara yang kedua itu masih 7 bulan Wah cepet nih Nah apakah istriku dibolehkan untuk mengukurkan kandungan Untuk mengatur kehamilan Agar kedua bayi tumbuh besar terlebih dahulu Ataukah tidak boleh nih Pak Ustaz Dan ini kan apa ya Rapet terus nih Pak Ustaz Subur kali nih Ustaz 18-97 bulan ya Iya begitu Apa langsung Amil lagi ya Ini gak tau ngitungnya gimana nih Pokoknya gitu lah intinya Pak Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Pemirsa yang dirahmatullahi subhanahu wa ta'ala Ya mengenai tentang masalah aborsi ya Atau mengukurkan kandungan Pada keadaan seperti ini dikatakan adalah Tadi sang penanya dikatakan adalah Ketika 18 bulan Kemudian 7 bulan Kemudian hamil lagi Ya kan Jadi Apa istilahnya Kesundulan ya Kesundulan ya Mungkin dalam istilah dalam satu daerah Yang kemudian kita katakan Kehamilannya itu terlalu rapat Sehingga tidak ada jedah waktu Antara yang satu dengan yang lainnya Nah disini memang Kalau kita melihat secara hukum Aborsi itu Atau dikatakan Kita harus menudukan Mana yang dikatakan manusia Manusia itu Dikatakan adalah Terdiri dari dua unsur Satu unsur jasad Dan yang kedua adalah Unsur ruh Jadi dikatakan manusia adalah Apabila mereka memiliki jasad Dengan ruh Begitu juga Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW Mengenai tentang penciptaan Dikatakan Maka kata Rasulullah Sesungguhnya proses Penciptaan manusia itu Pertama dikatakan Adalah nutfah Adalah proses Mani Yang ketemu opum Sehingga kemudian berproses Selama empat puluh hari Arba'ina yauman Kata Rasulullah Adalah empat puluh hari Kemudian setelah itu Proses berubah menjadi Alakoh Atau darah Atau alak itu Kalau kita Belajar Ipa ya Atau biologi Maka dia seperti Lintah Maka dikatakan Alakoh itu adalah Sesuatu yang menempel Maka dikatakan Ini adalah Kumpulan darah Nah kemudian Itu selama empat puluh hari Prosesnya Kata Rasulullah Kemudian berubah lagi Menjadi Daging Selama empat puluh hari Ketiga Maka dikatakan Empat puluh hari ketiga Maka dia berubah menjadi Gumpalan-gumpalan daging Yang Akan berubah Wujud menjadi Bentuk manusia Empat puluh hari Tambahannya lagi Yang keempat Atau seratus dua puluh hari Maka dikatakan Fanu fi khofi hi roh Maka kemudian Ditiu puroh Jadi ada Pase ini Yang harus dipahami Pase pertama Empat puluh hari pertama Empat puluh hari kedua Empat puluh hari ketiga Dan empat puluh hari keempat Atau seratus dua puluh hari Nah Empat puluh hari keempat Atau seratus dua puluh hari Maka dikatakan Sepakat para ulama Ketika digugurkan Maka hukumnya Adalah haram Berarti Ketika sudah Ditiupkan ruk Kemudian digugurkan Aborsi Maka secara hukum Para ulama Sepakat Dia jatuhnya Kepada perkara Yang diharamkan Sementara Empat puluh hari pertama Empat puluh hari kedua Dan empat puluh hari ketiga Semenjak dari Nutfah Alaqah Dengan mudgah Maka dikatakan Maka disini Khilap di kalangan Para ulama Jumhur ulama Mengatakan Maka secara hukum Jatuhnya kepada Perkara yang dibolehkan Menggugurkan Janin Atau aborsi Bahasa sekarang itu Dikatakan Dalam masa Pahasa yang ketiga ini Dari empat puluh hari pertama Empat puluh hari kedua Dan empat puluh hari ketiga Maka Jumhur ulama Mengatakan boleh Itu juga dikatakan Yang berpendapat adalah Mazhab Shafi Mazhab Hanafi Dan Mazhab Hanbali Maka mereka mengatakan Boleh Maka dikatakan Karena mayoritas Para ulama Maka dikatakan Jumhur ulama Mengatakan boleh Nah Kemudian Pendapat yang kedua Dikatakan jatuhnya Kepada makruh Jatuhnya Kepada makruh Nah ini sebagian Pendapat dari Ulama Hanabilah Mengatakan jatuhnya Kepada perkara yang makruh Pendapat yang ketiga Dikatakan haram Tidak boleh Nah pendapat ini Dikatakan adalah Salah satu Dikatakan adalah Ibnu Qayyim Rahimahullah Nah jadi Dikatakan bagaimanakah Kemudian orang yang Terlalu rapat Dikatakan Sebagian para ulama Disimpulkan Berarti menunjukkan Pertama adalah Perkaranya boleh Akan tetapi Apakah boleh gitu saja Maka bolehnya adalah Bersalah Pertama adalah Kebutuhan Kebutuhan Salah satu contoh Dikatakan adalah Menjaga jarak Sama juga tadi 18 bulan Kemudian 7 bulan Punya anak bayi Masih 7 bulan Nongol lagi yang Lain misalnya Ada edisi Terbaru misalnya Maka dikatakan Karena Kerepotan orang tua Untuk mengurusinya Dikatakan Atau Anak ini Belum menyelesaikan Asinya Yang dikatakan Dalam hadis Rasulullah itu Dikatakan adalah Menyusi 2 tahun Misalnya Nah Disini belum Yatimur Belum menyempurnakan Asi Kemudian Datang lagi Bayi yang Selanjutnya Janin yang Selanjutnya Maka Ilah seperti ini Sebab seperti ini Dikatakan Ini Dalam ranah Yang boleh Dengan syarat Tadi Jadi Dikatakan Ketika ditanya Apakah boleh Maka secara hukum Boleh Allah Tadi Pak Ustadz Oke Itu kan Apa ya Kalau kita Masalah cerita Jarak Apakah itu Memang Alasan Sar ini Untuk Menggugurkan Janin yang Baru beberapa Bulan Tadi Kalau saya Pikir sih Yang alasan Utamanya Itu adalah Memang Udah Takut Dari awal Takut Karena mungkin Wah ini Kerapetan Ini Nanti Rezekinya Gimana nih Ngasih makannya Gimana nih Gitu Wah ini Ngurusinya Ini kerepotan Nah kalau Alasan yang Seperti ini Pada dasarnya Pak Ustadz Karena takut Takut akan Mungkin repot Nanti Pas sekolah Ngasih makannya Kerepotan Karena takut Gini Gitu Karena repot Apakah ini Juga termasuk Alasan Sar Ya Maka Kalau disini Dikatakan Sebab Allah yang Diperbolehkan Pada asalnya Ada dibolehkan Kemudian Para ulama Menyimpulkan Kalau Sandanya Dibolehkan Begitu Saja Maka Kemudian Orang Bermudah-mudahan Pada asalnya Maka Sebagian Mengatakan Makruh Sebagian Para ulama Mengatakan Makruh Dibenci Ya kan Sama juga Dikatakan Al-Ajal Al-Azal Bukan Al-Ajal Al-Azal Adalah Ketika Berhubungan Kemudian Mengeluarkan Maninya Ya kan Ketika Berhubungan Misalnya Kemudian Maninya Itu Tidak Dimasukkan Kedalam Rahim Tapi Kemudian Dikeluarkan Nah Maka Kata Rasulullah Al-Azal Ini Adalah Termasuk Dari Bagian Yang Dimakruh Jadi Posisi Membuang Sperma Ketika Berhubungan Intim Sama Juga Dengan Membuang Nutfah Atau Mudughah Atau Al-Aqoh Ini Maka Dikatakan Maka Secara Hukum Adalah Hukum Yang Sama Biarpun Dikatakan Azal Ini Dikatakan Secara Hukum Sama Juga Sebagian Mengatakan Makruh Sebagian Mengatakan Boleh Maka Kedudukan Mudughah Atau Al-Aqoh Atau Nutfah Maka Dikatakan Disini Dikatakan Adalah Hukum Biasa Karena Belum Dikatakan Sebagai Bentuk Manusia Itu pun Dikatakan Apakah Termasuk Dalam Kategori Bahwasanya Karena Menjaga Kerapetan Ini Adalah Kekhawatiran Dari Orang Tua Nanti Susah Cari Makannya Atau Terlalu Repot Maka Sebagian Berolah Mengatakan Boleh Karena Faktor Kekhawatiran Itulah Yang Kemudian Dinilai Inilah Ranah Yang Dibolehkan Oke Tapi kan Bukannya Nabi Sallallahu Sallam Menganjurkan Kita Untuk Menikahi Seorang Wanita Itu Lihat Juga Dari Masalah Kesuburannya Juga Pilihlah Wanita Yang Subur Ini Kan Dia Artinya Dapat Anugrah Ini Adalah Wanita Subur Ketika Dapat Wah Udah Bukan Ini Juga Istilahnya Kufur Nikmat Allah Kasih Nikmat Yang Luar Biasa Sesuai Dengan Anjuran Nabi Sallallahu Sallam Eh Dianya Malang Cakan-akan Gak Terima Punya Istri Subur Gitu Oke Tapi Ditahan Dulu Jawabannya Karena Kita Harus Lihat Dulu Insya Allah Nanti Setelah Ini Kita Jawab Boleh Pemirsa Dimanapun Anda Berada Jangan Kemana-mana Karena Setelah Ini Kita Akan Lanjutkan Kembali Ngobrol Kita Bareng Ustaz Musleh Maslan Bersama Kami Di Podcast Sleek hai hai oke memilih saya dimanapun anda berada kita kembali lagi di podcast muslim di kesempatan kali ini dan kita masih ngobrol bareng saat muslim aslan berkaitan dengan masalah hamil dan juga aborsi tapi posat tadi sempat tertunda pertanyaan apa usat ya berkaitan dengan masalah aborsi yaitu apakah ini tidak termasuk kufurnikman set iya walaupun alasannya adalah menjaga jarak bukannya Nabi SAW itu memerintahkan kita untuk mencari seorang wanita itu diantaranya ada carilah wanita yang subur gitu ya ini dapat yang subur asal senggol jadi masa disuruh digugurkan gitu posat ya Apakah ini termasuk kufurnikman ya eh mengenai tentang hadis itu maka dikatakan oleh kata Rasulullah tazawwajul waludul wadud fa inni mukathirun bikumul umam bahasanya kata Rasulullah disini adalah dikatakan maka hendaklah kamu menikahi orang-orang yang alwaludul wadud orang yang penuh kasih sayang dan yang subur keturunannya nah keturunan subur disini adalah tujuan menikahkan untuk punya anaknya masalah dalam artian kata Rasulullah juga nanti pada hari kiamat nanti umatku yang paling banyak jadi berarti menunjukkan kesuburan dengan umat yang paling banyak berarti diperintahkan untuk memperbanyak anak tapi juga bukan ketika selesai masa nipas buat lagi kemudian masa nipas boleh enggak menjaga jarak maka secara hukum kata para ulama boleh karena apa karena eh dari ayat dikatakan bahwasannya seorang ibu itu maka menyusui dikatakan selama dua tahun sementara dikatakan enggak tahu ya medis itu mengatakan kalau dia sudah hamil lagi maka asinya menjadi racun katanya nah jadi tidak dihancurkan untuk menyusui jadi terputus asih sang anak jadi susunya kemana kepada susu sapi dan sebagainya misalnya nah disini makanya kemudian secara hukum merenggangkan menunggu jarak menjaga jarak itu apakah boleh maka secara hukum boleh bukan kemudian ketika perbanyak anak gitu kesempatan hitungan menit saja habis 40 harinya misalnya kemudian buat lagi apakah gitu maksudnya enggak juga jadi bolehkah kemudian maka biarpun dikatakan azal tadi ya kan azal itu adalah dalam eh konsep membatasi anak ya kan salah satunya ya kan azal adalah mengeluarkan mani eh tidak dimasukkan kepada kerahim maka biarpun kata Rasulullah SAW bahwasannya dikatakan ini adalah wa'adul khufi wa'adul khufi itu adalah orang yang azal itu ketika ditanya bagaimana tentang azal ya Rasulullah maka kuala Rasulullah wazaka wa'adul khufi itu adalah membunuh diam-diam hmm sama juga dengan aborsi tadi pada hukumnya akan tetapi dikatakan secara hukum jumur pulau orang mengatakan boleh nah jadi eh tetap saja dikatakan boleh enggak ada jedah tapi jedahnya bukan eh 10 tahun itu bukan jedah namanya tapi membatasi agar tidak terlalu rapat ya kan tidak terlalu rapat agar orang tua tidak kerepotan eh mengkodok puasanya kemudian ditunda setiap tahun tidak pernah puasa kenapa karena terus hamil misalnya nah maka dikatakan berdasarkan ayat Allah itu dikatakan haulaini kamilaini puasanya seorang ibu itu menyusui anaknya itu dua tahun secara sempurna Allah ta'ala musuh baik oke Ustadz tapi kalau kita lihat dari sejarah juga Pak Ustadz kalau kita baca buku sejarah antara jarak Hasan dan Hussein ini juga jaraknya dekat banget loh Ustadz dekat banget dan Nabi SAW itu enggak pernah katakanlah mencela Ali atau mencela Fatima berkaitan dengan masalah jarak ya ini bagaimana Pak Ustadz bahkan Rasulullah bangga gitu Pak Ustadz dengan Hasan dan Hussein gitu iya nah disini ya kan eh kalimat boleh bukan berarti jatuhnya ketika harus menjadi eh pembatasan jarak bukan bagi orang yang ingin memperbanyak maka silahkan ya kan bukan berarti kemudian ketika dikatakan boleh kata para ulama menggugurkan jenin kemudian kita dengan gampang yang menggugurkan bukan ya kan karena kan banyak eh motif di sini yang tidak dianjurkan untuk senantiasa di gugurkan nanti alasan ah kayaknya males lah punya anak capek digugurkan nanti eh ketika berhubungan eh tanpa tersadar kemudian jadi lagi digugurkan ini yang tidak eh kepada ranah yang makruh bisa jatuh itu kepada yang tidak boleh karena kekhawatiran kepada sesuatu yang tidak pasti ya kan tidak pasti kalaupun kita misalnya Oh mengatakan enggak apa-apa orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tawakannya kepada Allah misalnya kan nah kemudian tidak apa-apa misalnya tidak di jarak selesai nipas kemudian punya hamil lagi nipas hamil lagi bolehkah maka secara kum boleh saja karena pada asalnya ini adalah perkara yang dibolehkan ya kan ketika kita tanpa jaga jarak ya kan bolehkah maka sejarah kum boleh maka sebagian para ulama mengatakan makruh mengatakan haram kenapa karena itu adalah jatuhnya kepada kepada seperti dengan azal mi kan seperti azal tadi kenapa karena kata Rasulullah wadzaka wadzul khafi itu adalah membunuh anak secara diam-diam itu kan bakal cikal bakal biarpun dikatakan apakah ini bayi belum dikatakan itu adalah gumpalan darah saja seperti maka para nama seperti ketika kita istihadoh darah yang keluar yang dibuang itu adalah seperti istihadoh saja Allah ternyata taib Oke saat kita sekarang beranjak ke masalah bayi yang apa nih setia yang tidak diinginkan katakan ada seorang wanita yang yang mohon maafnya dia di kalau bahasa rudal paksa ya yaitu diperkosa gitu artinya dia tidak menginginkan kejadian tersebut dan kode Allah dihamil bahasa iya apakah boleh dia menggugurkan kandungan dalam keadaan seperti ini set iya nah menggugurkan kandungan dikala misalnya dia tidak diinginkan dipaksa diperkosa dan sebagainya maka secara hukum apakah boleh maka kita tidak menganjurkan pada asalnya tidak menganjurkan untuk digugurkan biarpun sebagian para ulama dikatakan jumhur ulama dikatakan boleh agak tetapi apakah kemudian kita orang-orang yang beriman kemudian ketika mendapatkan seperti itu dalam keadaan kita tidak suka misalnya kita dipaksa misalnya atau ini kebanyakan pergaulan bebas yang sering yang terjadi orang yang melakukan apa merit by accident misalnya kan banyak orang yang menggugurkan atau hamil di luar nikah maka dikatakan ini hendaklah kemudian dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila dipaksa tanpa seingin keinginannya diperkosa misalnya dan sebagainya maka lebih baik lebih utama bagi dia adalah membesarkannya dan menutup aibnya ini kan kadang-kadang kita dapatkan kadang-kadang Mas Salaman oh itu anak zina dari mana tahu ya kalau bukan dia yang ngumbar-ngumbarkan kadang-kadang kita tahu di kampung itu fulan itu anak zina fulan anak zina sementara bab ini dikatakan adalah bab yang harus ditutup aibnya apabila kita menutup aib yang seperti ini maka Allah akan menutup aib kita ini kadang-kadang jadi masalah adalah kita tahu titik-titik dimana anak zina oh disana disana berarti kan menunjukkan ada yang meng informasikan besar-besaran jadi satu trending topic nah itu jadi ketika misalnya baik dipaksa ataupun misalnya karena kesalahan-kesalahan kita misalnya apakah kemudian harus digugurkan maka secara hukum lebih utama adalah untuk tidak ya untuk tidak digugurkan Allah ta'ala mshaib eh itu dengan salah satunya adalah menjaga aib gitu pas ya ini kalau ya mohon maaf tadi adalah di perkosa itu ketika kita jaga hamilnya itu bukannya itu makin menanggung aib tubuh ya ya alangkah baiknya kalau situ bukannya memakai danjurkan untuk digugurkan saja kita eh di sini secara hukum memang secara hukum dikatakan kasus yang seperti ini dibolehkan kasus yang seperti ini dibolehkan namun para ulama menganjurkan untuk tidak biarpun dikatakan maka secara hukum bolehkah boleh sama misalnya contoh orang makan durian boleh gak pergi orang hamil kita katakan boleh secara hukum ya kan tapi kita anjurkan jangan dikhawatirkan begitu saja ya kan agar kemudian tidak gampang ya kata para ulama agar tidak gampang aku muslimnya itu gitu hamil pertama udah gugurkan aja secara hukum boleh ya kan secara hukum boleh akan tetapi untuk masalah itu maka untuk tidak dikatakan biarpun dikatakan kalau dia menentukan pilihan kepada yang mau digugurkan silahkan secara hukum silahkan kalau gini setelah daripada digugurkan jangan ada biar biar aja nanti kasihkan orang aja udah ada niat ini bocah nih kalau merojol nih kalau lahir nih sejabang bayi udah kasihkan orang aja gitu ini niatnya seperti itu gimana set boleh nggak ya secara hukum dikatakan tidak boleh karena dikhawatirkan terlantar ya terlantarnya anak sementara itu udah dikatakan adalah tanggung jawab kita seorang ibu maka andalah kemudian menjadi ada sifat keibuan adalah satu bentuk tanggung jawab ketika kita tidak punya suami maka kemudian ini adalah tanggung jawab kita diri kita untuk mengasuhnya untuk menterbiahnya jangan berpikir ketika anak zina ya kan ini kan dari hubungan yang tidak di luar nikah biarpun dikatakan ini adalah kasus dipaksa misalnya karena bukan atas mau kita nah biarpun anak yang seperti ini yang tidak kita katakan yang tidak berdasarkan hubungan yang halal maka apakah tidak bisa dibentuk kemudian menjadi orang-orang yang soleh bisa jadi yang seperti ini jangan kemudian kita putus asa jangan mengatakan usial kepada anak yang salah itu adalah kita misalnya kalau seandainya melakukan perjinahan atau dalam keadaan yang terpaksa misalnya ketika sudah tumbuh menjadi seorang bayi maka rawatlah dia maka bimbinglah ke agama kalau kita pun yang salah kalau kita pun yang salah maka andalah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya kemudian bimbinglah mereka karena dikatakan anak itu pada asalnya adalah masih suci siapakah yang bisa mengarahkan adalah orang tua kalau kita berikan kepada orang lain pertanyaannya apakah dijamin bisa tentang pendidikannya tentang agama dan sebagainya kalau kadang-kadang ada yang bertanggung jawab ada yang lebih bagus agama dan sebagainya kalau eh kita kita berikan kepada dia dan itu lebih baik boleh saja secara hukum tapi kalau kita lihat set alah namanya buah itu kan enggak jauh kalau jatuh enggak jauh dari pohonnya nih iya buah apanya bandit nih Iya orang jahat nih mana mungkin anaknya jadi orang baik gitu ya biarpun dikatakan eh kata Rasulullah biarpun sebagian para ulama mendaib karena disini lah tetesawwaju bi khudra iddimah jangan menikahi istri yang dikatakan ibarat bunga kemudian dia eh tumbuh dari kotoran jadi bawahnya kotoran jadi dalam artian ada efek ini kan keturunan itu maka kata Rasulullah tuh nikahi wanita itu kan adalah berdasarkan cantiknya artanya dan keturunannya keturunan ini kan orang tuanya jangan menikahi keturunan yang tidak baik menunjukkan ada efek itu secara umum secara umum benar hadis ini dari dari ini dikatakan benar ada efek apa tadi istilahnya buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya ada efek antara orang tua dengan anak tapi apakah kemudian kita general secara umum enggak bukan semua pasti ini jelek ini enggak boleh juga karena apa contoh misalnya Nabi Nuh seorang Nabi ya kan yang soleh yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala eh keluar anaknya rajul kufur kufur ya kan istrinya yang dibawah bimbingan Nabi sekalipun dikatakan kufur jadi Bapak yang soleh juga bisakah melahirkan anak yang soleh belum tentu jadi kita belum bisa memastikan secara umum memang secara umum dikatakan ada sinyal ke situ tapi belum tentu kita tidak bisa mempunyai setiap anak yang zina pasti anak-anaknya menjadi bandit bandit Allah Allah oh iya oke Ustadz Insya Allah kita akan lanjutkan kembali kita harus rehat kembali tapi pemirsa dimanapun anda berada jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi dan kami masih mengajak bagi anda yang nanti ingin bergabung bersama kami bisa hubungi kami di 0617944282 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 085277992202 jangan kemana-mana atau bersama kami di podcast muslim selamat menikmati ya Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di kesempatan kalian di podcast muslim dan kita masih membahas bersama Ustadz Muslim Maslan MA di kesempatan kalian berkaitan dengan masalah hamil dan juga aborsi type Pak Ustadz di kesempatan kalian kita kembali akan mengupas secara tuntas berkaitan dengan masalah aborsi atau mungkin bahasa lainnya ya apa ya kalau aborsi kan dipaksa gitu ada juga yang namanya keguguran gitu artinya janin itu gugur gitu mau secara alami atau juga secara dipaksa gitu Pak Ustadz Pertanyaannya apakah janin yang tadi yang belum sempat ditiupkan ruh tadi ketika gugur atau diaborsi apakah perlu di fardukifayahkan seperti dimandikan disoratkan ya dikuburkan layaknya seperti manusia atau bagaimana nih Pak Ustadz di sini ada beberapa hukum ya pertama dikatakan adalah fase 40 pertama dan 42 berarti dari usia pertama satu hari pertama sampai dengan 80 hari maksimal maka dikatakan proses ini adalah proses nutfah dengan alaq alaq ya kan adalah bentuk campuran mani ya kan kemudian proses kepada gumpalan darah nah kalau proses ini ketika terjadi keguguran atau digugurkan misalnya di proses ini ketika digugurkan adalah hanya gumpalan darah saja berarti menunjukkan masih dalam fase fase yang kedua dari 41 sampai 80 dan ini dikatakan disini proses disini dikatakan maka hukumnya adalah seperti kita membuang darah jadi ketika darah yang keluar seperti haid misalnya seperti dari darah nipas misalnya atau istihadoh misalnya maka dikatakan sama dan bagi ibunya dikatakan maka tidak berlaku baginya adalah nifas jadi wajib melakukan sholat wajib melakukan puasa bagi ibunya dan darah tadi dibuang ya kan jadi tidak dimandikan kemudian tidak disolatkan tidak dikabankan maka karena faktornya adalah belum berbentuk ya belum berbentuk itu dia mas Laman ketika pada usia sementara ketika dia sudah meranjak kepada 81 itu kan nutfah kemudian alaqah kemudian mudgah mudgah itu adalah proses menjadi daging ketika dagingnya sudah terbentuk secara sempurna ini tangan ini kepala ini telinga ini kaki sudah terbentuk manusia maka dikatakan maka berlaku hukum kifayah hukum kifayah maka ketika misalnya keguguran dalam bentuk manusia maka wajib untuk dimandikan wajib dikabani dan wajib wajib dikuburkan nah bagi ibunya maka berlaku hukum nifas disini nah begitu juga tentang anaknya dilihat anaknya yang keluar ini apabila sudah ditiupkan roh misalnya sudah lewat dari batas 3 dan 4 misalnya kan sudah melewati kepada itu atau yang sudah yang sudah dewasa yang sudah misalnya berapa bulan lebih misalnya maka kemudian dilihat ketika disini ada beberapa hukum pertama dikatakan apabila dia melahirkan tanpa mengeluarkan suara atau mengeluarkan suara yang harus dilihat menangis kalau dia mengeluarkan tidak mengeluarkan suara berarti menunjukkan sudah meninggal ketika dirahim maka disini dikatakan maka wajib baginya pardu kifayah dimandikan dikabani disolatkan kalau dia lahir dalam keadaan menangis maka dikatakan juga sama dia wajib pardu kifayah dimandikan dikabani disolatkan dan dikuburkan juga kemudian maka dia berhak menerima warisan kalau seandainya waktu itu jedah itu lahir ya kan kemudian ada keluarga yang meninggal dan kemudian dia meninggal anak tadi jedah itu maka digatakan maka dia berhak untuk mendapatkan warisan Allah ta'ala musuh taib oke sedikit saya runtuh kembali Pak Ustadz tadi kalau sudah di atas usia 81 itu tadi sudah bisa diformikfayah kan bukannya tadi yang penjelasannya adalah dia janin itu baru ditiupkan di ruh di usia 120 ke atas artinya di bawah 120 itu kan belum ditiupkan Pak Ustadz artinya belum jadi manusia dia masih cuma segumpal daging aja yang mungkin bentuknya udah agak kayak orang-orangan lah kayak boneka gitu ya maka disini dikatakan karena kadang-kadang fase muduah dikatakan fase muduah itu fase di minggu 43 berarti 100 berarti dari 81 sampai 120 ya kan 120 sementara fase keempat itu 121 kan harinya nah di fase ini dikatakan apabila dia sudah terbentuk manusia kalau dia belum terbentuk kadang-kadang ada mas Laman kan bentuk benjolan saja seperti kepala seperti membentuk kaki apakah ini harus diperdukifah kan tidak tapi gitu sudah terbentuk secara sempurna kata para ulama biarpun dia masih fase yang ketiga karena sebagian para ulama dikatakan kadang-kadang kita tidak mengetahui secara pasti ini fase ketiga atau fase keempat oh gitu ya hitungan HPL itu belum tentu pahaya juga karena kita nggak tahu kadang-kadang orang udah hamil menurut perkiraan ya kan heightnya sekian terakhir ternyata sudah dua bulan tiga bulan ya kan kadang-kadang tidak ada kepastian itu nah maka untuk melihatnya bagaimana kata para ulama adalah melihat berdasarkan fisik dalam fase yang ketiga biarpun misalnya perkiraan kita adalah fase yang ketiga ternyata dia sudah fisiknya ketika lahir itu digugurkan ternyata dia bentuk manusia yang sempurna sudah ada tangannya sudah ada kakinya kepalanya telinganya hidungnya dan sebagainya maka dikatakan maka wajib bagi dia untuk dimandikan dikapani disolatkan dan dikuburkan itu dia misalnya kalau sebelum itu set artinya masih usia-usia sebulan gitu itu nggak perlu iya nggak perlu kalau sebulan kan berarti dia masih masuk ranah yang pertama pertama itu biasanya masih cairan atau dua bulan lah dua bulan ya kumpalan kumpalan darah itu tadi kumpalan darah maka dia dibuang saja maka orang tuanya juga tidak terkena hukum nipas artinya dibuang ya boleh kita apa ya congkel depan rumah kita masukkan ke situ tutup aja udah selesai gitu ya makanya secara hukum bagaimana kita membuang darah haid atau darah nipas misalnya kita buangnya kemana kalau dia khawatir bangkai bau bangkai maka anda lagi kebumikan dikorek tanah kemudian dimasukkan ditutup kalaupun seandainya masih cair saja dibuang ke air ke sungai ke apa boleh nggak maka secara hukum boleh sebagaimana kita mendapatkan darah haid kita darah haid kadang-kadang dibungkus dibuang di lubang sampah misalnya atau dibuang di tempat sampah misalnya apakah boleh maka secara hukum boleh karena ini adalah darah yang biasa dihukum hmm itu dia masih jadi enggak perlu lagi disolatkan atau diapakan ya enggak Oke set sampai waktu kita sudah habis di kesempatan kali ini kita cukupkan dulu sampai sini saat Insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita waktu itu kami cekan terima kasih yang sebesar-besarnya antum telah hadir di studio kami menyisikan waktu antumnya dibalik kesibukan antum semuanya Nah Mirsa dimanapun anda berada kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat antum semua semoga apa yang kita dengarkan di kesempatan kali ini menjadi ilmu tambahan bagi kita semua dan menjadi apa ya bekal bagi kita untuk menjalani hidup ini dan semoga saja apa yang kita dengarkan juga menjadi buah pahala bagi kita dan akan membantu kita kelak untuk menuju langkah-langkah kita menuju surga amin amin ya rabbal alamin dan kami mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan dan kesalahan kekhilafan kami dan kami masih butuh dukungan dan masukan anda dan jangan sungkan-sungkan untuk memberikan masukan kepada kami tapi pemirsa sampai disini dulu kami tutup dengan doa kafratum majelis subhanaka Allahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.